Si jago merah kembali berkobar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalteng, Selasa, 12 September 2023. Namun kali ini api yang diduga berasal dari pembakaran sampah ini tidak membakar lahan atau karhutlah sebagaimana yang marak terjadi saat ini di Sampit. Namun, api menghanguskan tiga bangunan yakni dua bengkel dan satu warung yang sedang direnovasi. Selain itu ada satu lagi bangunan yang terdampak kebakaran itu yakni warung makan. Kobaran api yang ngelalap beberapa bangunan itu terjadi di Jalan H.M. Arsyad, Simpang 3 Jalan H. Imran, Sampit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotim, Hawianan mengatakan pihaknya menerima laporan sekira pukul 11.20 WIB dan segera meluncur. Namun, saat tiba di TKP api sudah melalap sebagian besar bagian bangunan. Selama sekira 40 menit, tim gabungan berjibaku memadamkam api yang cepat berkobar karena bangunan yang terbakar berbahan material kayu. Berdasarkan informasi, api bermula dari bengkel di ujung kanan jalan. Saat itu, pemilik bengkel sedang keluar untuk membeli spare part kendaraan. Informasi yang kami terima pemilik bengkel sedang keluar lalu ada anak kecil yang melihat asap dari samping bangunan kemudian api cepat membesar, ujar Hawianan. Sementara, pemilik bengkel lain terlambat mengetahui adanya kebakaran, sehingga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Nilai kerugian akibat kebakaran ini belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan kebih dari puluhan juta rupiah. Pasalnya, selain perabotan rumah dan spare part, juga ada satu unit sepeda motor yang ikut hangus. Mengenai dugaan asal api, Hawianan mengatakan berdasar informasi dari pembakaran sampah. Terutama saat kondisi cuaca musim kemarau seperti ini, jangan membakar sampah, lebih baik dikumpulkan biar diangkut petugas kebersihan. Karena kalau dibakar rawan sekali, apalagi dekat bangunan yege bahannya dari kayu, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!